assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua apa kabar hari ini hari ini hari kamis ya teman-teman Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di video kali ini semoga kita semua dalam keadaan sehat wa alfiyat panjang umur berkah dunia akhirat bahagia dunia akhirat amin kali ini saya mau share kegiatan saya di hari kamis saya sama suami saya mau beli ayam potong ya teman-teman habis dari ATM saya lanjut ke pasar untuk bertemu dengan tukang lapak yang jual ayam potong ya teman-teman ini saya udah di pasar saya lagi nyari-nyari alamat yang diberikan si pelapak suami saya nyarinya di Google ya teman-teman karena untuk minggu-minggu kemarin itu dua minggu saya nyari-nyari tukang ayam potong itu agak susah ya teman-teman untuk mendapatkan harga yang sesuai dan berat ayam yang sesuai pula karena kemarin saya beli ayam mahal dipotong enam jadi terlalu kecil katanya kata yang apa konsumen ayamnya kekecilan jadi akhirnya saya nyari lagi dapat harga yang lumayan agak murah tetapi dipotong empat bagian kata konsumen terlalu besar jadinya ya mau nggak mau saya harus nyari harga yang sesuai dan ukuran yang sesuai biar pelanggan juga ya konsumen juga puas saya juga mendapat untung yang lumayan gitu ya teman-teman Alhamdulillah setelah suami saya ubek-ubek nyari di Google dan dapatlah lapak pemotongan ayam tersebut setelah pulang dari setelah selesai dari ketemu tukang ayam saya mampir ke tukang nasi uduk ini di dekat tempat tinggal ya teman-teman saya beli nasi kuning nasi kuning dan nasi uduk di tempat saya itu harganya sama enam ribu isinya ada bihun goreng orek tempe dan mie goreng plus sambal serta kerupuk dan saya beli nasi kuning saya tambahin gorengan bakwan ya teman-teman karena saya tuh paling senang dan suka makan nasi uduk atau nasi kuning itu ditambahin gorengan ya walaupun mungkin bagi sebagian teman-teman menurut seleranya nggak nggak bagus gitu ya teman-teman karena ini penuh dengan karbohidrat tetapi kalau saya beranggapan selama itu dimakannya tidak berlebihan dan tidak sering insya Allah mudah-mudahan aman-aman aja ya teman-teman semoga tidak ada efek buruknya yang terlalu berbahaya gitu ya teman-teman ini nasi kuningnya ada sambal ada bihun ada tempe dan mie goreng plus bakwannya setelah sarapan saya istirahat sebentar nggak ngapa-ngapain teman-teman sampai sholat yuhur udah sholat yuhur saya langsung berangkat ke rumah sakit bersama suami saya ya teman-teman dianterin sama suami ini udah sampai di rumah sakit dan suami saya nggak ikut ke dalam rumah sakit karena memang mau menjemput kedua anak saya yang sekolah ini saya udah apa udah nunggu antrian untuk dicek untuk dicek tensi darah berat badan ditanya keluhan kayak gitu-gitu ya teman-teman Alhamdulillah nggak terlalu lama antrinya karena saya daftar online ya teman-teman Jadi kalau daftar online itu 30 menit sebelum dokter praktek kita udah harus ada di rumah sakit dan ini saya udah di ruangan dokter THT ya teman-teman dokternya lagi menjelaskan hasil ronsennya hasil ronsen yang bulan lalu ya teman-teman ini saya kontrol untuk yang ke pertama ya setelah pengobatan yang bulan lalu jadi dua kali saya ke dokter THT sebelum-sebelumnya saya datang ke dokter paru karena saya ada sakit asma ya teman-teman dengan kuasa Allah dan kehendak Allah Alhamdulillah sekarang saya udah bisa beraktifitas tanpa ada keluhan sesak nafas yang parah gitu ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman dan keluarga saya dijauhkan dari penyakit asma ini ya teman-teman karena jujur ketika asmanya kambuh itu memang cukup menyiksa dan memang berat ya teman-teman apalagi kalau asmanya itu udah asma akut ya teman-teman dan menurut dokter hasil ronsennya itu sinusnya itu memang udah ada di sebagi di bagian hidung dan pipi bagian hidung atau pipi sebelah kiri katanya udah ada cairan ya teman-teman jadi harus sering-sering dicuci hidungnya dan dijauh jauhkan atau menjauhi dari pemicu alergi saya karena saya memang ada alergi debu dan alergi dingin ya teman-teman dan gak lama dari ruangan dokter saya dikasih resep obat dan harus kekasir dan obatnya itu lumayan agak banyak ya teman-teman kalau kemarin itu cuma tiga ya tiga macam obat pencuci hidung obat obat alergi dan obat demam kayak gitu kalau hari ini ada lima atau empat gitu ya teman-teman mudah-mudahan ini untuk yang terakhir kalinya saya berobat ke THT ya teman-teman semoga kita semua selalu sehat amin ini si mbaknya perawatnya lagi menyiapkan obat untuk saya dan menjelaskan seperti apa obat apa dan bagaimana dan berapa kali diminumnya ini pencuci hidungnya dan alat air untuk ambil airnya ini airnya apa ya kayak air garam ya teman-teman asin udah selesai antri obat saya langsung pulang langsung keluar pintu rumah sakit ya teman-teman tetapi saya harus nunggu dulu karena suami saya belum 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 sampai ke rumah sakit untuk ngejemput saya teman-teman jadi saya nungguin dulu karena tadi suami saya habis jemput kedua anak saya itu jam 2 sampai rumah itu setengah 3 dan gak lama langsung ngejemput saya jam setengah tiga lewat ya teman-teman dan saya sampai rumah itu jam 3 sambil jalan menuju ke parkiran ini dan panasnya itu cetar teman-teman panasnya terik banget udah ini udah masuk ke musim kemarau ya teman-teman karena rumput-rumput juga udah sebagian tuh pada kering gitu ya teman-teman kalau di tempat teman-teman musim kemarau atau musim hujan atau memang sedang-sedang aja karena kan kalau sekarang tuh musimnya udah nggak seperti dulu ya teman-teman musim hujan musim panasnya sebentar sebentar gitu ya kalau rasaan saya gitu ya nah sambil nunggu suami ngejemput saya tuh beli bak eh beli bakso beli cilok teman-teman ini cilok saya beli 5000 isinya lima teman-teman saya minta yang pedas bagus karena memang saya belum makan siang ya teman-teman beli 5000 aja udah cukup karena memang besar-besar ya teman-teman ciloknya si mamangnya lagi nyeket cilok karena memang tadinya mau saya makan di tempat tapi malu ya udah saya bungkus saya bawa aja ke rumah dan makannya di rumah aja nanti 5000 rupiah teman-teman cukup untuk mengganjal perut yang lapar menunda lapar ya teman-teman atau mengenyangkan ini ya sebenarnya saya suka bikin cilok teman-teman cuman ya itulah kadang belum belum ada apa ya namanya belum ada waktu dan belum sempet ya teman-teman insya Allah lah besok-besok saya bikin cilok ya teman-teman teman-teman isi abon biasanya saya bikinnya saya nak seser ya di video setelah agak lama nunggu suami saya udah dateng udah saya pulang dan ini sore sore setengah enam saya naik ke atap rumah main sama si kucing biasa ya teman-teman teman-teman buat obat apa ya pelipur lara bukan pelipur lara sih buat ngilangin stres ya kalau lihat kucing suka seneng aja ketawa-ketawa kegiatan hari ini sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum enggak mau ke atas ya bukan enggak mau ke atas enggak aku naikin kok habisnya nanti dia nakalin kamu kan iya kan tuh apa tuh apa tuh kok selamat menikmati